Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa kembali di vlog saya Konten kali ini saya sebelum masuk kantor Kebetulan anda rumah Murabaya Padarang menuju kantor Tinggal beberapa menit saja saya Hampirnya 15 menitan lah Kurang lebih hanya 10 Kurang lebih lah 5 kiloan Dan sebelum menuju kantor Tepatnya saya di jalan Tagog Padarang Akan menyampaikan kondisi terkini Dari pasar Tagog Padarang Pasar kredesional yang berpengaruh modern Mudah-mudahan saja secepatnya bisa dibangun Dan beberapa komentar, saran dan pendapat Sudah saya jawab Pak, bang, katanya bagaimana caranya untuk membeli Menyawa atau pengontrak Dan saya sarankan datang saja langsung ke pemasarannya Tepatnya di sini Di lantai dasar Pasar Tagog Padarang, Bandung Barat Oke, jangan lupa hidup sehat Subscribe, like, komen, serta share ke media lainnya Baik Facebook, Instagram, hukum rupiah kalian Oke, selamat menonton teman-teman Halo teman-teman, sebangsa dan setanah air Ataupun teman-teman yang ada di mancanegara di sana Yang sedang sekolah di luar negeri Yang bekerja di luar negeri Dan yang sedang pelaksanaan tugas di luar negeri Dan saya menyampa bagaimana, apa kabar Teman-teman yang ada di Bandung Barat Teman-teman, ada yang menanyakan di kolom komentar saya Bang, katanya bagaimana cara kontrak atau belinya Oke, langsung saja ke lantai bawah Karena di lantai bawah menerima kunjungan, informasi, atau pemasaran Jadi, kalau beberapa bulan yang lalu saya ke sana Ke dalam sini Ini sudah ada petugas yang akan melayani Apakah bisa ngontrak atau beli Dan diutamakan yang pedagang pasar Yang sudah kemarin-kemarin berjualan di sini Ini nampak di atas sudah mulai ditata Dan kayaknya hampir berapa persen lah 60, 60 persen kemungkinannya Dan mudah-mudahan di 2022 ini Selasai rampung Dan kita padarang Bandung Barat punya Kawasan pasar modern Yang representatif Ini diapit oleh Jalan Nasional 3 Dan jalan menuju Purwakarta Dan jalan menuju akses Bandung Cianjur Sukabumi Dan mudah-mudahan dengan adanya pasar ini Adanya peningkatan di sektor Perdagangan Maupun sektor pertanian bisa dipasarkan di sini Mudah-mudahan selain pasar Juga PLT Bupati Bandung Barat Bapak Henggi Kurniawan Menginginkan di lantai 4 Disediakan Sarana hiburan yaitu bioskop Mudah-mudahan saja Jadi orang padarang tidak Pergi ke kota Bandung Atau ke Jakarta Untuk menonton bioskop Maaf teman-teman Ini sedikit berisik Bising karena memang Pantauan pada pagi ini Sebelum saya masuk kantor Saya menyempatkan dulu Untuk melihat kondisi Pasar Tagov pada larang Oke teman-teman Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! teman-teman kantor pemasaran pasar tawuk padarang depan polsek padarang teman-teman oke teman-teman informasi yang saya inginkan mudah-mudahan bisa bermanfaat teman-teman jadi untuk proyek strategis nasional maupun provinsi maupun keupaten untuk underpass kota baru pahyangan gate tong padarang sudah rampung jalan yang dicipatat sudah selesai tidak ada kemacetan terus untuk ini di belakang saya stasiun kereta api biasa dan stasiun kereta api cepat juga dari walini akan dijadikan untuk padarang stasiun pengganti walini terus juga proyek-proyek jalan cirilin gunung halorongga juga mudah-mudahan tahun ini rampung dan situ ciburu juga mudah-mudahan di 2022 bisa terlaksana terlaksana dan bisa ada lanjutan sehingga para wisatawan bisa mempergunakan fasilitas tersebut oke teman-teman termasuk juga pasar padarang padung berat semoga rampung di tahun ini dan di 2022 semua bisa dipakai oleh para pedagang yang sudah berjualan puluhan tahun di pasar Tago Badarang oke terima kasih teman-teman oke teman-teman itu saja yang dapat saya sampaikan mudah-mudahan video ringan kali ini bisa bermanfaat terima kasih atas perhatiannya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati